Marturia Ministri Terima kasih Tuhan Yesus karena cinta dan pertolonganmu melayakan kami menapaki hari baru. Yang Tuhan anugerahkan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, dalam perkenanan Tuhan kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firmanmu. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami dapat memahami dan memperlakukannya di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Bilangan Pasal 23, ayat yang ke-13 sampai dengan 30. Firman Tuhan berkata, Lalu Balak berkata kepadanya, Baiklah pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapahlah mereka dari situ bagiku. Lalu dibawanya lah dia ke padang pengintai ke puncak gunung Pisga. Ia mendirikan tujuh mesbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah itu. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, Berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka muap. Berkatalah Balak kepadanya, Apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannya lah sanjaknya. Katanya, Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yaakub dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka dan sorak-sorak karena Raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tandu kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yaakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yaakub, begitu juga kepada Israel. Keajaiban yang diperbuat Allah, Lihat suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, Yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileham, Jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya. Tetapi Bileham menjawab Balak, Bukankah telah kukatakan kepadamu segala yang difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Kemudian berkatalah Balak kepada Bileham, Marilah, aku akan membawa engkau ke tempat lain. Mungkin benar di mata Allah bahwa engkau menyerapah mereka bagiku dari tempat itu. Lalu Balak membawa Bileham ke puncak gunung Peor yang menghadap Padang Belantara. Berkatalah Bileham kepada Balak, Dirikanlah bagiku disini tujuh mesbah, Dan siapkanlah disini bagiku tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan. Lalu Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileham, Maka ia mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini, Mengisahkan lagi tentang percakapan antara Balak dan Bileham. Lagi-lagi, Balak meminta agar Bileham mengutuk bangsa Israel. Setelah percobaan pertama ditolak oleh Bileham, Karena Allah telah menjumpainya. Kali ini tidak tanggung-tanggung, Balak sampai tiga kali mengajak Bileham untuk berpindah-pindah tempat, Bahkan juga mendirikan tujuh mesbah serta menyiapkan tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan. Apakah semua upaya Balak berhasil? Jawabnya, tidak. Karena Tuhan selalu menemui Bileham, Lalu menaruh perkataan ke dalam mulutnya, Lalu memerintahkan ia untuk pergi menemui Balak dan menyampaikan perkataan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dari apa yang dilakukan oleh Balak, Kita dapat melihat bersama, Bahwa kecenderungan manusia untuk menggapai apa yang diinginkan sangatlah besar, Meskipun harus menghalalkan segala cara. Dan ini merupakan kesalahan dihadapan Tuhan. Diperhadapkan dengan kondisi yang seperti ini, Maka Tuhan turun tangan untuk menggagalkan seluruh rencana Balak. Kita mau belajar. Ketika kita punya sebuah keinginan, Mari pastikan bahwa itu adalah hal yang baik dan berkenan dihadapan Tuhan. Maka pasti Tuhan turun tangan untuk memberkati dan melancarkan segalanya. Namun, jika keinginan itu hanya baik bagi kita, Namun tidak berkenan dihadapan Tuhan, Maka Tuhan pun akan turun tangan untuk menggagalkannya. Mulailah dengan hati yang tulus dan mengandalkan Tuhan, Maka Tuhan pasti turun tangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang melayakan kami Untuk melewati beragam dinamika kehidupan yang boleh dijalani. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Ketika kami punya sebuah keinginan, Kami pun harus memastikan bahwa itu adalah hal yang baik dan berkenan dihadapan Tuhan. Maka Tuhan pasti turun tangan untuk memberkati dan melancarkan segalanya. Kami mohon ampun, Jika selama ini kami menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan kami, Yang hanya terlihat baik bagi diri kami sendiri namun tidak berkenan dihadapan Tuhan. Tolonglah kami supaya isi kebenaran firmanmu dapat diwujud nyatakan dalam kehidupan dari hari lepas sehari. Kami siap melangkah berkarya di hari baru anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun dan pimpin langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Dan jangan pernah lupa untuk senantiasa menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.